PEMBICARA 1 Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Pontianak siap memfasilitasi pekerja migran Indonesia atau PMI asal Kalimantan Barat yang hendak bekerja di luar negeri untuk mendapat vaksin COVID-19. Kelangkaan oksigen yang sempat terjadi beberapa hari kemarin di Pontianak kini sudah bisa teratasi dengan lancarnya pasokan oksigen dari supplier. Dan guna menekan sebaran virus COVID-19 di Kabupaten Kuburaya, tim Satgas COVID-19 melakukan penyemprotan di pusat keramaian. Halo, selamat pagi pemirsa. Apa kabar? Pemerintah Desa Teluk Bakung bersama Puskesma Selingga, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya, melaksanakan vaksinasi tahap kedua. Dan akibat pandemi COVID-19, penjual makanan beralih ke media sosial. Bersama saya, Stiwi Diasari, inilah seputar AINews Kalimantan Barat. Pemirsa Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Pontianak siap memfasilitasi pekerja migran Indonesia asal Kalimantan Barat yang hendak bekerja di luar negeri untuk mendapat vaksin COVID-19. Nantinya fasilitas yang dilakukan kepada PMI akan diberikan secara gratis. Hal ini dikatakan Kepala UPT BP2MI Pontianak, Kombespol Erwin Rahmat, sesuai instruksi BP2MI Pusat kepada seluruh jajaran di daerah untuk memfasilitasi seluruh PMI yang akan bekerja di luar negeri secara gratis. Menurut Erwin, setiap PMI yang akan bekerja dapat langsung mendaptar di kantor BP2MI dan nanti PMI tersebut akan dipasilitasi untuk dipaksin secara gratis dari pemerintah. ...informasi sekaligus pemberitahuan kepada teman-teman media yang pertama tentang vaksinasi bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri. Jadi menindaklanjuti arahan dari BP2MI Pusat bahwa BP2MI Pusat dan Kementerian Kesehatan sudah mengadakan pertemuan yang mana BP2MI Pusat meminta agar para calon pekerja migran Indonesia sebelum mereka diberangkatkan ke negara penempatan itu mendapatkan vaksinasi secara gratis. Dan ini direkspan oleh Kementerian Kesehatan dan disanggupi bahwa calon pekerja migran Indonesia yang akan berangkat ke luar negeri harus divaksinasi di fasilitas kesehatan baik di kabupaten kota maupun di provinsi yang ada di provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dilakukan BP2MI untuk menepis isu kalau pekerja migran sangat susah untuk mendapat vaksinasi. Dari Pontianak, UUN Junior Ainyus melaporkan. Sebelumnya, tim gabungan dari Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Pontianak bersama Satgas Pamtas dan Imigrasi menggerabok sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan PMI ilegal. Penggerabokan tersebut dilakukan pada 28 Juni 2021 di Sekayam, Kopaten Sanggau. Hal ini dikatakan Kepala BP2MI Pontianak, Kombespol Erwin Rahmat dalam keterangan pers di Pontianak. Erwin mengatakan dari hasil penggerbekan, tim gabungan mengamankan 12 orang warga Sulawesi Selatan yang terdiri dari 3 wanita dan 9 laki-laki. Sementara 1 orang laki-laki berinisial K, warga kecamatan Sekayam langsung diamankan ke Polda, Kalimantan Barat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. K merupakan orang yang memfasilitasi calon PMI ilegal. Sebelum diberangkatkan ke Malaysia untuk bekerja di perkebunan sawit secara ilegal melalui jalur tikus. Kombespol Erwin menjelaskan, 12 orang asal Sulawesi Selatan itu menggunakan kapal menuju daerah Batu Licin, Kalimantan Selatan. Dan dari sana mereka menggunakan jalur darat trepel ke Sekayam sebelum masuk ke Malaysia. Dan berhasil diamankan 12 calon pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan secara ilegal. Di salah satu rumah di Kecamatan Sekayam. Sudah diamankan dan satu tersangka juga sudah diamankan untuk ditindaklan diti. Lebih lanjut akan dilakukan penyidikan oleh di Reskrimkum Polda Kalban. Dari 12 yang diamankan, semuanya berasal dari Sulawesi. Sulawesi Selatan. Jadi modusnya mereka berangkat naik kapal dari Sulawesi, lalu turun di Batu Licin. Dari Batu Licin menaik trepel sampai ke Balai Karangan di Sekayam itulah. Mereka singgah, ditampung di salah satu rumah. Namun karena sudah tercium oleh tim, sehingga dilakukan beberapa negara 28. Nantinya setelah seluruh proses pemeriksaan selesai, maka calon PMI yang saat ini ditampung di selter BP2MI Pontianak akan dikembalikan ke daerah asalnya masing-masing. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, UUN Junior Ainyus melaporkan. Kelangkaan oksigen yang sempat terjadi beberapa hari kemarin kini sudah bisa teratasi dengan lancarnya pasokan oksigen dari supplier. Hal tersebut juga berkaitan dengan surat edaran dari Gubernur Kalbar yang meminta agar oksigen diprioritaskan kepada masyarakat, terutama pasien yang terpapar COVID-19. Kebutuhan oksigen bagi perawatan pasien COVID-19 di rumah sakit beberapa hari lalu sempat kosong. Hal tersebut berkaitan dengan minimnya pasokan tabung oksigen dari supplier yang ada di Kalimantan Barat. Namun hal ini bisa diatasi setelah Gubernur Kalimantan Barat mengeluarkan surat edaran yang memprioritaskan tabung oksigen bagi perawatan pasien COVID-19. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Harison mengatakan, pasokan oksigen sendiri didatangkan dari Pulau Jawa. Minimnya pasokan disebabkan karena terganggunya jalur distribusi. Namun hal tersebut sudah bisa teratasi. Jadi untuk oksigen, sekarang ini kondisi di Kalimantan Barat dalam keadaan aman. Dan kepolisian daerah Kalimantan Barat, Polda Kalbar, terus mengawal stok dari oksigen ini. Tetap oksigen ini akan diprioritaskan untuk rumah sakit atau fasilitas kesehatan, terutama yang merawat pasien COVID-19. Jadi seandainya nanti stoknya berkurang, kebutuhan-kebutuhan untuk industri itu yang akan di-cut, artinya tidak di-stop dulu untuk industri, diutamakan untuk rumah sakit-rumah sakit yang melayani pasien. Jadi saya harapkan masyarakat tidak usah khawatir, pemerintah, dalam hal ini Bapak Gubernur juga sudah menyurati perusahaan supplier dari oksigen, agar mereka memprioritaskan pengadaan oksigen untuk rumah sakit. Harison meminta agar masyarakat Kalimantan Barat, terutama kota Pontianak, untuk tetap tenang dan jangan takut kehabisan oksigen. Karena saat ini oksigen telah tersedia, bahkan oksigen dalam bentuk cairan juga sudah bisa didapatkan. Dari Pontianak, Barlian Pasore, Ainyus melaporkan. Sebelumnya kemarin keberadaan tabung oksigen di kota Pontianak langka, hal tersebut dirasakan oleh masyarakat. Akibatnya harga jual oksigen juga alami kenaikan. Masyarakat kota Pontianak terlihat pengantri untuk membeli oksigen. Mereka membeli oksigen untuk keperluan perawatan penyakit keluarganya. Yang kebanyakan dari mereka adalah pasien COVID-19 yang dirawat di rumah secara mandiri. Penjual bahkan tidak menerima pembelian tabung oksigen untuk keperluan lain, dan memprioritaskan untuk keperluan perawatan medis saja. Untuk harga jual alami kenaikan, tabung kecil oksigen 2 liter yang semula Rp30.000 kini menjadi Rp40.000. Dari informasi masyarakat, kelangkaan tabung oksigen sudah dirasakan mulai langka sejak kemarin. Bahkan apotik yang menjual stok tabung oksigen juga langka. Diduga kelangkaan tabung oksigen ini karena keterlambatan pengiriman dari Pulau Jawa. Dari semalam sih memang agak susah bang. Dari semalam ya memang agak susah ya. Terus abang carinya di mana? Di apotik-apotik ya. Tidak ada? Tidak ada ketemu? Tidak ada dapat? Tidak ada dapat. Terus kalau untuk abang sendiri ini, untuk apa bang rencananya oksigen ini bang? Mamak saya sakit. Hah? Mamak saya sakit. Untuk mamak? Iya. Udah berapa hari bang? Ya sekitar 11 hari sama ini. 11 hari? Untuk harga sendiri oksigen berapa bang? Biasanya kan kalau misalnya sebelum langkah segeri ini kan 30 ini. Mungkin kan karena PPKB ini kan tutup jadi kiriman Jakarta pun, stoknya pun terbatas. Tidak ada beli apotik pun, saya aja mau beli kemarin, tapi saya beli harus beli sama tabungnya. Dari harga 5,5 sampai ada yang 7,5 sampai 9,5. Harga tabungnya? Iya. Terus kalau ibu sendiri menghabiskan berapa banyak tabung oksigen? Satu harinya mau 8 sampai 10. Iya bang. Udah keliling-keliling carinya? Udah, udah keliling di Pontianak. Pas hari minggu kemarin kan, yang kecil itu nggak ada selama sekali di apotik. Jadi itu susah sih. Hari ini tadi malamnya kan, pas hari itu dari jam 12 sampai pagi tadi, kepake oksigen. Karena nggak ada oksigen kan. Terus kalau bisa kan dari perusahaan oksigen gitu kan, pentingnya gitu kalau bisa hari itu nggak usah tutup lagi gitu kan. Apalagi kan zaman sekarang ini lagi betul-betulnya oksigen. Ini baru dapat di sini ya? Nah, jadi kan kalau yang besar ya pengen isi di sini, karena hari minggu mereka bilang kan tutup. Jadi, apa, kalau hari minggu nggak bisa ngisi. Maksudnya isi yang kecil. Berarti orang tua sempat nggak menggunakan oksigen? Nah, sempat dipake dari jam 12 malam sampai pagi. Dia sempat kuat terjumpa kan, nggak bisa tidur gitu, jaga-jaga orang tua gitu di rumah. Standby oximeter juga. Oh, ini buat di rumah? Oh, buat di rumah. Soalnya kan kemarin di rumah sakit. Terus udah sembuh, buat pulang ke rumah aja gitu. Selain itu ada juga beberapa jenis penyakit seperti saluran pernapasan yang juga bergantung pada tabung oksigen. Dari Pontianak, Barlian Pasuri, AINews, melaporkan. Satgas COVID-19 di kubur raya melakukan penyemprotan disinfektan. Informasinya akan hadir setelah yang satu ini tetap di seputar AINews. Kalimantan. Terkadang hidup terasa berat. Tak mengerti akan hidup ini Namun dibalik semua cobaan Tuhan masih pedulikanmu Kuatlah hatimu Hadapi masalah Tegarkan pangkamu Hadapi semua Terkadang hidup terasa berat Tak mengerti akan hidup ini Namun dibalik semua cobaan Tuhan masih pedulikanmu Terkadang hidup terasa berat Tak mengerti akan hidup terasa berat Namun dibalik semua cobaan Tuhan masih pedulikanmu Guna menekan sebaran angka virus COVID-19 di Kabupaten Kubur Raya Tim Satgas COVID-19 melakukan penyemprotan di berbagai sudut jalan di kawasan ramai aktivitas di Kabupaten Kubur Raya Di zona orange sebaran COVID-19 di Kubur Raya penertiban PPKM pada sejumlah tempat usaha pun turun diperlakukan Berdasarkan peraturan Bupati Kubur Raya Terkait pencegahan virus COVID-19 berbagai cara dilakukan untuk memutus mata rantai sebaran COVID-19 Sosialisasi kepada masyarakat serta penyemprotan cairan disinfektan menggunakan mobil water cannon dilakukan Penyemprotan dilakukan di beberapa titik yang ramai aktivitas warga seperti yang dilakukan di kawasan Jalan Raya Sungai Kakap Kabupaten Kubur Raya Kasat Lantas Polres Kubur Raya Ibtu Tatang Rosadi menjelaskan bahwa untuk penekanan penyebaran COVID-19 pihaknya menyemprot disinfektan sesering mungkin agar mencegah dengan adanya klas terbaru penyebaran COVID-19 Penyemprotan di daerah-daerah tertentu terutama Jalan-Jalan Raya dengan sasaran pasivitas umum berikut penyemprotan lainnya yang sudah dilaksanakan Daerah Sungai Kakap Jalan Raya Kakap Jalan Juru-Juru Besar dan sebelum-sebelumnya di Ayanisadu atau Arteris Podio sudah sering dilaksanakan ya kemungkinan nanti diulangi kembali tetap di Jalan Ali Anyang di Jalan Ambawang di Jalan Relasi Cipto juga tetap kami akan penyemprotan penyemprotan tersebut Ibtu Tatang Rosadi menambahkan jika pengawasan PPKI Mikro juga terus dilakukan kini sejumlah tempat usaha dan hiburan sudah mulai mematuhi peraturan meskipun ada tempat usaha yang abai dari Kuburaya Paisal Abu Bakar Ayanis melaporkan Sementara itu pemerintah Desa Teluk Bakung bersama Puskes Mas Lingga Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kuburaya melaksanakan vaksinasi tahap kedua terhadap warga dalam pelaksanaannya petugas kesehatan dari Puskes Mas Lingga menyiapkan sebanyak 7 vial vaksin jenis Sinovac seperti inilah suasana vaksinasi yang dilakukan di salah satu warung warga di Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang selasa pagi terlihat petugas kesehatan dari Puskes Mas Lingga melakukan penyuntikan vaksin jenis Sinovac terhadap warga setelah dinyatakan memenuhi persyaratan untuk dipaksin Atusias warga cukup tinggi untuk mendapatkan vaksin tahap kedua terlihat dari antrian warga yang mendaptar ke petugas Indra Saputro petugas Puskes Mas Lingga mengaku selain kekurangan vaksin yang akan diberikan kepada warga kendala jaringan internet dan masyarakat yang tidak menggunakan HP juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pemberian vaksin Sebenarnya kita lebih mengarah kepada lansia namun atusias masyarakat yang tinggi jadi kita juga memberikan kepada pelayan publik dan umur-umur remaja jadi kita tetap berikan karena atusias masyarakat yang tinggi sebenarnya ini kita masih kekurangan vaksin nah, tetapi kita tetap berikan apa yang ada dulu dengan kita Sekarang melihat situasi begini kita atusias untuk tidak perlu dengan alalah jangan sampai tempat vaksin juga mereka atusias untuk sudah berapa persen? mungkin paling yang ada ini sekitar 30 persen lah Rita juga meminta kepada Dinas Kesehatan Kuburaya untuk melakukan vaksinasi kepada remaja sehingga semua lapisan masyarakat yang ada di desa Teluk Bakung semuanya mendapatkan vaksinasi dari Kuburaya Paisal Abu Bakar, AIN News melaporkan ya, pemirsa Pak Pau merupakan makanan bulat berwarna putih cerah dengan berbagai macam varian isi namun seiring berjalan waktu Pak Pau hadir dalam berbagai macam bentuk seperti yang diproduksi oleh Isabel Kitchen beberapa tahun terakhir namun akibat pandemi COVID-19 omset penjualan Pak Pau-nya turun penjual kini terpaksa berniaga menggunakan media sosial Pak Pau satu di antara makanan tradisional masyarakat Tionghoa di Indonesia Pak Pau diserap dari bahasa Hokkien yang dituturkan mayoritas orang Tionghoa di Indonesia Pak Pau yang berarti bungkusan dan Pak yang berarti daging jadi Pak Pau berarti bungkusan daging namun kini parian dan isian Pak Pau kian beragam dan pariatif mengikuti keinginan konsumen seperti yang dilakukan Isabel Kitchen yang mengkreasikan Pak Pau menjadi lebih unik dan digemari oleh masyarakat khususnya anak-anak Katika sari pemilik Isabel Kitchen sekaligus pembuat Pak Pau karakter mengatakan bahwa usaha Pak Pau karakter miliknya berawal dari keinginannya membuat jajanan yang terjamin kesehatannya namun tetap menarik perhatian anak-anak sehingga memicu ide membuat Pak Pau beragam jenis karakter unik dari berbagai animasi kalau mulanya saya semuanya bikin ke anak-anak saya jadi saya melakukan sumberkannya jajanan yang suka, lucu jadi saya coba-coba bikin pertama kali bikin modelnya teropi saya masih ingat, lucu banget jadi anak-anak saya suka setelah itu saya mulai bikin model-model lain yang sesuai karakter-kara itu yang anak-anak suka mungkin dia berkongan sekarang juga banyak Kartika juga menambahkan bahwa untuk warna-warni dari Pak Pau karakter Kartika menggunakan perwarna khusus makanan yang telah terdaftar di Departemen Kesehatan sehingga aman dikonsumsi sekarang ada dua kali pengembangan di sini supaya dia bakpoh ini jadi lembut jadi kemudian setelah dia pengembang kedua kali ini kita mulai bikin seperti ini makin mungkin untuk pengembangan jadi waktunya itu agak panjang ini 6.000 sampai 8.000 ini karyasi pembuatan bakpau ini awalnya hanya untuk konsumsi anak-anaknya namun seiring berjalannya waktu Kartika mulai mencoba membuka usaha di depan sekolah TK dan mall namun usahanya kandas akibat pandemi COVID-19 dan omsetnya turun hingga 50% alhasil akibat pandemi Kartika mulai berjualan melalui sosial media dan pelanggan-pelanggan lamanya kembali sering memesan bakpau yang ia jual dari Pontianak Paisal Abu Bakar AINews melaporkan pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini di seputar AINews Kalimantan Barat saya STW Diasari dan seluruh tim redaks yang bertugas pamit undur diri terima kasih sekebersamaan Anda tetap jaga kesehatan dan gunakan masker sampai jumpa selamat menikmati Terkadang hidup terasa berat tak mengerti akan hidup ini namun dibalik semua cobaan Tuhan masih pedulikanmu kuatlah hatimu hadapi hadapi selamat menikmati